Di sini, 11 cara mudah membuat faktur. Gunakan aplikasi ini lebih cepat faktur atau invoice merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Jadi ketika Anda bekerja sebagai pegawai administrasi, Anda harus bisa membuat invoice setelah Anda menyelesaikan transaksi, agar bisnis Anda bisa berjalan. Sedangkan jika Anda seorang pebisnis yang sudah memiliki pengalaman, maka pasti Anda sudah tahu cara membuat invoice. Namun, bagi mereka yang baru memulai bisnis, mungkin tidak tahu cara membuat invoice yang benar. Faktur atau invoice dalam KBBI mengacu pada ringkasan yang berisi informasi tentang nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Selain itu, faktur juga akan menunjukkan kepada pelanggan waktu maksimum yang harus dia bayar untuk pembelian. Dengan kata lain, invoice sangat penting untuk membantu kelangsungan bisnis Anda. Banyak orang menganggap invoice sama dengan bill of exchange atau bukti pembayaran. Namun, tagihannya ternyata jauh lebih besar dari itu. Sebelum mempelajari cara membuat invoice, tahukah Anda fungsi dari invoice itu sendiri? Saat mendirikan bisnis, kunci untuk menjalankan bisnis yang baik adalah perencanaan keuangan yang matang. Jika struktur keuangan perusahaan tidak baik, maka akan berdampak negatif terhadap kemajuan usaha. Nah, invoice merupakan poin penting bagi bisnis Anda untuk menyimpan catatan keuangan yang akurat dan efisien. Selain itu, invoice juga merupakan dokumen penting untuk mencatat pengeluaran bisnis. Faktur sangat diperlukan untuk akuntansi bisnis. Sebelas cara sederhana dan efektif untuk membuat faktur majo bagi Anda yang baru memulai bisnis. Anda tidak perlu khawatir dengan cara membuat invoice yang akurat. Ada sebelas cara mudah membuat invoice untuk membantu penagihan melalui invoice. Antara lain, gunakan aplikasi online ada banyak aplikasi faktur online gratis di internet saat ini. Saat ini sudah banyak aplikasi atau platform online yang akan memudahkan Anda dalam membuat invoice. Gunakan sistem cloud atau pusat data yang akan lebih cepat dan lebih aman daripada faktur manual. Selain itu, faktur bisnis Anda akan disimpan dengan aman di pusat data. Buat template yang menarik untuk mempermudah bisnis. Saat ini sudah banyak contoh invoice di internet. Saat ini, ada banyak template invoice yang menarik dan profesional. Saat membuat template yang menarik, perhatikan informasi penting yang perlu dimasukkan untuk template yang akan it. Catat semua transaksi simpan catatan bisnis yang akurat dan lengkap. Waktu juga penting untuk dokumen bisnis. Jadi ada baiknya untuk memeriksanya secara teratur. Anda juga harus menyimpan semua dokumen dengan aman. Hal ini dilakukan untuk memudahkan jika nantinya pelanggan komplain. Masukkan informasi yang diperlukan seperti disebutkan di atas. Salah satu hal terpenting dalam membuat faktur adalah harus menyertakan semua informasi yang diperlukan seperti nama dan logo perusahaan, nama dan informasi pelanggan, nomor invoice, deskripsi produk yang dibeli dan total harga yang harus dibayar, dan terakhir, tanggal akhir atau akhir pembayaran. Tulis nama faktur pada tahap ini Anda bisa menuliskan nama invoice di atas tengah dan menggunakan. Huruf kapital Pastikan untuk menyertakan nama dan alamat pembeli pada titik ini. Nama dan alamat pembeli muncul. Pesan ini akan memberi tahu pembeli bahwa Anda berurusan dengan faktur tersebut. Sebutkan dengan jelas nama dan alamat penjual selain itu. Nama dan alamat perusahaan perdagangan juga akan ditampilkan dengan jelas. Hal ini berguna untuk menginformasikan kepada penerima nantinya. Hal ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara penanggung jawab pembayaran. Daftar produk atau layanan yang dijual atau dipesan ini juga sangat penting ketika Anda akan membuat faktur. Anda harus membuat daftar lengkap produk atau jasa yang dijual atau dipesan kepada konsumen. Yang akan membantu konsumen menentukan nilai dari produk yang mereka beli. Misalnya, jika transaksinya adalah pembelian suatu produk, tuliskan deskripsi nama produk, jumlah, harga satuan dan totalnya. Juga, jika faktur untuk layanan konsultasi, tulis secara rincin nama proyek, deskripsi pekerjaan, dan harga yang disepakati. Sebaliknya, tabel digunakan untuk membuat informasi rincin lebih mudah dibaca. Pastikan untuk membuatnya selengkap mungkin agar tidak membingungkan saat Anda membaca. Masukkan tanggal transaksi buat nomor faktur setelah itu. Akan lebih baik jika Anda membuat nomor untuk faktur. Oleh karena itu, akan mudah untuk memesan. Beritahu metode pembayaran sesuai kontrak oleh karena itu. Pada akhirnya, itu juga merupakan faktor penting yang akan muncul di faktur. Faktur umumnya memiliki tenggat waktu 30 hari sejak diterbitkan. Yang berarti bahwa pembeli harus membayar dalam waktu tersebut untuk menghindari keterlambatan dan dikenakan denda keterlambatan pembayaran. Ini sering disebut N30 atau NET30. Namun, sekali lagi, ini didefinisikan dengan jelas dalam konteks masing-masing perusahaan dan keputusan keduanya. Terima kasih telah menonton!